Ya teman-teman, kita kembali memainkan game 2 point hospital kita di lokasi rumah sakit yang ketiga ya teman-teman Di Fluttering, dan disini sedikit mengingatkan kita diberi tugas untuk lebih fokus kepada pengembangan dan pelatihan para staff kita teman-teman Jadi ini ada penghargaan yang bisa kita lihat, kira-kira kita dapat apa saja teman-teman di penghargaan kali ini ya Open all, ada 4 penghargaan yang kita dapat teman-teman, lumayan Nah ini kita sudah punya 2 lokasi rumah sakit di tempat ini, ini awalnya, kemudian kita beli yang disini Nanti disini masih bisa kita beli ya teman-teman, ini 1, plot 4, ini plot 2, baru disini plot 5 Jadi kita sudah punya plot 1 dan plot 3 yang sudah kita beli Teman-teman, target kita sekarang adalah mencapai 1 bintang atau bintang 1 Dengan beberapa tugas ini, yang pertama kita latih 3 orang staff, 2 sudah, berarti tinggal 1 lagi Mempromosikan 3 orang staff, 1 sudah, berarti 2 lagi Baru kemudian teman-teman kita harus menyembuhkan pasien ya Pasien kita, nah ini kita manfaatkan dulu ruang latihan ini untuk melatih staff kita ya teman-teman Agar lebih murah kita manfaatkan saja Yang bisa melatih ya dari staff kita sendiri Ini janitor Oh bukan, trainernya Ini 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 lagi banyak badut Jadi ada penyakit ya teman-teman Yang harus disembuhkan di clown klinik Nah ini ada staff kita yang bisa kita promosikan 2 orang Yang pertama adalah Felix Yaitu perawat kita ya Kita promosikan Lalu satu lagi, Rosie Kita promosikan Ya Nah ini sudah tercapai teman-teman Ternyata masih ada satu lagi staff yang harus kita promosikan Nah ini dia Josiah Perawat kita Oke Nah tinggal beberapa tugas lagi teman-teman yang harus kita lakukan Untuk bisa mendapatkan bintang 1 di rumah sakit kita Di rumah sakit kita ya Ini sudah Sudah berjalan Sedang berjalan Ini dia Staff kita Waduh sudah lumayan tua ini wajahnya Dia sedang belajar Maintenance Level kedua Namanya Kendall Fars Wah diangkat tangan Ada pertanyaan yang harus diajukannya kepada Trainer yaitu Sylvia White Iya Luar biasa ya Gayanya Mengajar ya teman-teman Ini Ini memang rumah sakit yang Sekarang sedang mengembangkan Organisasi Organisasinya di bidang Pelatihan dan pengembangan Staff teman-teman Oke kita tinggalkan saya dulu mereka Untuk Kita lihat dulu situasi yang lain Di meja resepsionis Masih terlalu polos Teman-teman Sehingga kita bisa Menambahkan beberapa item Untuk mempercantik Memperindah Resepsionis kita ini Ya tinggal satu staff lagi Yang harus kita Latih supaya bisa mendapatkan Satu bintang Iya sudah selesai teman-teman Dan ini dia Bintang pertama di rumah sakit Kita yang ketiga Berhasil kita Raih Ada beberapa Item ataupun lokasi yang Terbuka Kita dapat bonus 10.000 dolar Dan juga kudosnya dapat 100 Lanjutkan ya Nah untuk mencapai Dua bintang Kita harus melatih 6 staff Dan mempromosikan 6 staff Lalu rumah sakit kita Harus mencapai level 9 Sekarang Rumah sakit kita masih level 7 Teman-teman Oke kita latih Kita latih Ini dia Yang barusan tadi Dilatih Dia sekarang menjadi pelatih Pelatihnya Melatih si kendal Varche ini Sekarang kendal Varche menjadi pelatihnya Melatih si Sylvia White Oke Start training Di ruang training yang kedua juga Kita Coba Buat pelatihan Ini Perawat kita Dia coba Dia coba Ini 1 1 2 3 4 Semua dia latih Oke Poster badut Sudah bisa kita Buka Dan Tentu saja kita pasang di Klinik badut Ini dia Sini ya Nah karena beberapa Staff kita Sedang pelatihan Ini Akhirnya jadi beberapa ruang itu Tidak ada staff ya Wah Ini ada banyak yang mengantri Untuk Membeli Kue Dari Toko kita Kita kehilangan Perawat Di sini Coba kita Hire Ya Di farmasi juga Hire Kita hire Yang Kualifikasi Atau Bintangnya Sedikit saja Teman-teman Supaya nanti bisa kita Latih dia Ruang praktek Dokter umum Sedang punya Banyak Antrian Pasien Tugas kita Selanjutnya Adalah Menambahi Ruang praktek Dokter umum Ini ya Teman-teman Menambahi Ini bisa jadi Kamar mandi Kita buat Kamar mandi Saja Di sini Oke Yang ini Kita buat Untuk Pasien Yang ini Kita buat Untuk Staff kita Sudah level Delapan Teman-teman Rumah sakit Kita Karena Memang Sudah Lebih banyak Ruangan Yang kita Bangun Staff yang Kita promosikan Masih Nol Targetnya 6 Baru Staff yang Kita latih Baru 2 Target Kita Adalah 6 Pelatihan Di sini Selesai Oh Ini Ya Ini Mereka Bisa Selesai Langsung Kira-kira Dimana Lagi Terjadi Penumpukan Sudah Aman Ya Teman-teman Di ruang Praktek Dokter umum Sudah Tidak Ada Lagi Penumpukan Pasien Oh Di ruang Psikiatri Ada Pasien Yang Menumpuk Di situ Coba Kita Tambahkan Ruang Psikiatri Ya Teman-teman Di sini Nah Di sini Kita Tambah Ruang Praktek Dokter Umum Atau Ini Saja Kita Pindahkan Sudah Tinggal Promosikan Empat Staff Lagi Dan Melatih Satu Staff Lagi Teman-teman Kita Coba Latih Lagi Staff Kita Latih Asisten Terima Lagi Lagi Bunyi Bunyian Yang Menakutkan Oh Ini Dia Kelaparan Teman-teman Dia Butuh Makan Nah Dia Bosan Dan Kelaparan Makanya Kita Buat Disinilah Satu Orang Staff Kita Promosikan Lagi Semakin Asri Ya Teman-teman Semakin Semakin Tidak Teratur Atau Ini Meninggal Pandemik Pandemik Mana Staff Kita Nah Tuh Dia Tangani Wih Ini Si Kendal Tadi Wah Ini Benar Oke Oke Tentu Tentu You're listening to Two Point Radio with your resident weirdo, Harrison Wolfe. Stay tuned for some great music. You never know. We might get lucky. Di sini belum ada toilet, teman-teman. Kita buat toilet ya. Yang ini buat staff. Yang ini buat pasien. Di sini kita bisa buat atau gimana ya. Bentar. Oke, farmasi akan datang. Teman-teman, kita perlu beli pelot ini sepertinya. Di rumah sakit kita ini kita belum punya clown klinik. Kita sudah ada satu. Clown slab sudah ada. Deluxe klinik yang belum ada. Nanti kalau ini jadi, kita pindahkan saja ward ini ke plot 4 ini. Ya, sudah jadi. Kita pindahkan. Oke, ward kita sudah jadi, teman-teman. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, ini. Ini kita bisa buat jadi farmasi di sini. Lalu, lalu ini juga sinaran teknosisnya 2. Lalu, kardiologi. Nah, ruang praktek dokter umum kita tambahin 1, teman-teman. Kita promosikan 2 orang staff. Oke, kita promosikan 2 orang staff. Satu lagi ya, staff harus kita promosikan untuk mendapatkan bintang 2. Satu lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita perlu buat deluxe klinik. Gimana ya? Ini berapa? Ini berapa? 9. Atau... Atau... Kita bisa buat staff room kita apa? Bukan staff room. Oh ya, kita belum punya staff room di sini. Kita buat trainingnya itu di sini aja, teman-teman. Nah, yang di sini kita jual. Untuk kita jadikan... Lokasi ini kita jadikan staff room. Yang satu... Untuk kita jadikan staff room kita... Yang satu... Untuk kita jadikan staff room kita... Untuk... Untuk... Dokter dan perawat. Lalu yang satu... Untuk... Asisten dan janitor. Nah, teman-teman, satu lagi ya. Staff yang harus kita promosikan. Nah, ini dia. Ini pasti habis ini kita dapat bintang 2. Kita berhasil mendapatkan bintang 2 di rumah sakit kita yang ketiga ini, teman-teman. Kita dapat bonus 20 ribu dolar dan kudo 150. Ada beberapa ruangan dan juga beberapa peralatan yang terbuka. Tidak terkunci lagi. Oke, rumah sakit kita semakin membesar. Nah, di sini ada banyak pasien mengantri di ruang praktek dokter umum. Untuk dapat bintang 3, teman-teman, kita harus melatih 10 orang staff. Mempromosikan 10 orang staff. Lalu, kita harus mendapatkan level 12 dari rumah sakit kita. Dan moral staff kita itu minimal 75%. Sekarang rata-ratanya 59%, teman-teman. Kita kekurangan dokter di sini. Ayo, dokter. Yang biasa-biasa saja untuk bisa nanti dilatih. Nah, ini dia yang bisa kita pakai untuk melatih target 10 staff kita ya, teman-teman. Coba di sini dulu kita mulai. Coba di sini dulu kita mulai. Untuk mencapai target 10 staff di training, 10 staff dipromosikan dan level rumah sakit kita ke level 12. Oke, jadi teman-teman, seperti ini dulu video kita kali ini. Kita akan menyudahinya dan nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya ya, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.